Inti dari hijau, hijau-hijau daun Lo kenapa sih bertiga? Asanti sukses buat malu Kade dan Raul Sebut kisru Antara Asril Aurel Dan Raul Kade Itu masalah sepele Hingga memberikan tantangan Untuk keadiran Raul Menyelesaikannya sendiri Karena Aurel dan Asril adalah anak mereka Belakangan ini keluarga kisru Dayanti dan Raul Lemos Kembali menjadi perbincangan hangat Pasalnya hubungan Raul dengan anak tirinya Aurel dan Asril sempat memanas Diketahui mereka saling melempar sindiran Di Instagramnya masing-masing Di tengah konflik tersebut Mau tak mau nama Asanti sebagai ibu sambungnya Ikut terseret Jika sebelumnya ia bungkam dengan persetilan Antara aktis Dayanti Raul Lemos dan Aurel Asril Kini ia akhirnya buka suara Istri Anang Hermansa itu mengaku capek Dengan permasalahan tersebut Hal itu diukapkan oleh Asanti Saat ada di podcast Daddy Korbuser Wanita Wanita 35 tahun ini Juga menyebut Jika permasalahan yang terjadi Sebenarnya adalah hal yang kecil Yang mulai membesar Hingga menjadi sebuah kesalahpahaman Asanti juga mengungkapkan Beberapa hal mengenai hubungan Antara orang tua Dan anak yang Memang sempat memanas Beberapa waktu lalu itu Jika sebelumnya Dia lebih memilih bungkam Kini Asanti Ikut membuka suara Mengenai masalah yang sempat ramai Diperbincangkan antara Kris Dayanti Dengan kedua anak kandungnya Aurel dan Asril Hermansa Pemilik nama lengkap Asanti Siddiq Hasno Putro Ini mengaku capek Karena permasalahan tersebut Bukan hal yang harus diperbincangkan Oleh banyak pihak Capek Jujur aku capek Capek Dan ini kan bukan permasalahan yang enak Buat diberitain Tidak ada Satupun Disini Yang diuntungkan Gak ada Satu pihak pun disini Yang harus mengalami hal begini Jelasnya Mungkin kata orang Wah seneng nih Keluarga ini Dengan adanya masalah ini Dipuji-puji Sambungnya Menurut Asanti sendiri Konflik yang terjadi Antara kesejahteraan Tiraul Lemos Dan Aurel Asril Hanya sebuah Kesalahpahaman kecil Yang kemudian dibesar-besarkan Oleh banyak orang Bahkan istri anak Hermansa ini Mengatakan Saat ini Baiknya Aurel Mampun Asli sudah Tak ada masalah lagi Dengan Chris Dayanti Setauku gak ada masalah Ini kan terjadi Karena adanya salah paham ini Tuh Totalnya Salah paham Kalau menurut aku Hal kecil Yang jadi salah paham Paparnya Lalu bagaimana Apakah Bisa Lalu Lemos Kadi menyelesaikan Masalah dengan putra-putrinya ini Hal yang sangat sepele Bukan harus nyinyit Di Instagram Atau medsos lain Lalu Asanti Kemudian menjelaskan Saat diundang Teddy itu Dia juga menjelaskan Bahwa dirinya Dan anak Hermansa Merupakan pihak Yang harus tidak Terlalu ikut campur Dalam masalah tersebut Karena ini Adalah Masalah Anak Masalah anak Dan orang tua Bedanya Kalau Asanti itu Ibu sambung Atau Lemos itu Papa sambung Papa tiri Kalau menurut aku pribadi Harusnya Udah beres Tinggal Maksudnya Untuk kelanjutnya Kan aku berharap Tinggal mereka Sama anak-anak Yang beresin Aku sama masanang Disini kan Harusnya Di pihak yang Tidak banyak Ikut campur Ucap Asanti Cukup Nilekit Sentirannya ini Guys Karena kenapa Raul Dan KD Ditantang Bisa menyelesaikan Masalah Dengan putra-putrinya ini Dengan sangat Pijaksana Tak harus Emosi Karena mereka itu Adalah anak-anaknya sendiri Dan tak harus Nyingin di Instagram Saling sendiri di Instagram Ngajari putra-putri Yang tidak Baik Lebih lanjut Asanti juga menanggapi Permasalahan yang tengah Menjadi perbincangan publik ini Asanti menjelaskan Sudah menjalani Dan menjalin kontak Kembali dengan Pihak Pijaksana Kuranya Juga Sudah membuat janji Untuk bertemu Dan menyelesaikan Masalah ini Kemarin udah Teleponan Majak ketemu Kita udah atur Kok utut Rasanti Suatu Hal yang Sangat Nah Kecekan Ya Bagus Sebali Sebagai orang tua Dia Memberikan Jalan tengah Bagi putra-putrinya Putra-putri Sambungnya Bagaimana dengan Kak I sendiri Sibuk yang rapat Dia anggota DPR Putra-putri Ya ingin Berjalan ke depan Bersama-sama Dan jangan membawa Masa Yang sudah lewat Pelantun Lagu Sekret Ini pun Juga mengingatkan Bahwa semua manusia itu Pernah Punya Salah Termasuk Juga Kade Yang meninggalkan Anang dan Hamil Duan Empat Bulan Lahimnya Sudah Baru Dia Menikah Kemudian Juga Lupa Bahwa Kelarga Mereka Masa Menjelaskan Bahwa Kelarga Mereka Ya Kelarga Asik Ya Mendidik Anaknya Untuk Menghormati Orang tua Ya Berbeda Dengan Yang disona Itu Yang menyentil Bahwa Orang tua Tidak Mengajari Tidak Memberikan Sulit Ola Dan Yang baik Pada Anaknya Apa Nggak Kemakaian Omongnya Sendiri Guys Sampai Juga Menarakan Bahwa Selama ini Anang Hermansa Selalu Berusaha Untuk Mengingatkan Kedua Anaknya Itu Untuk Selalu Hormat Kepada Kristian Antik Meski Kedua Orang tuanya Telah Bercerai Pasti Kita Kan Selalu Tanggung Jawab Apalagi Mas Anang Selalu Itu Ibu Kamu Itu Ibu Kamu Selalu Dia Ngomong Kayak Gitu Jadi Anak Pun Paham Akan Hal Itu Jadi Mereka Itu Nggak Ada Masalah Yang Sama Mamanya Pun Pernah Marah Marah Pada Putra Dan Putrinya Dia Sangat Santun Tak Pernah Mengajari Putra Putrinya Marah Marah Tapi Ibarat Kemin Orang tua Itu Ibarat Kemin Ketika Ayah Sambung Ngajari Marah Marah Ya Yang Mudah Akan Berani Kepada Dirinya Tetapi Kepada Anang Asil Dalam Unggahannya Ketika Stero Itu Meletus Bersama Raul Lemus Dia Mengatakan Bahwa Jangan Ganggu Ayahnya Ayahnya Adalah Pipinya Itu Adalah Lelaki Ayah Terbaik Tersabar Di dunia Lalu bagaimana Kira-kira Terkait hal ini Menurut kalian Lalu Bagaimana Komentar Di bawah Like Dan Subscribe Terima kasih Terima kasih Bye Bye Terima kasih